Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah apa kabar ya guys di siang hari ini ya semoga selalu diberikan kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala dan diri diri dilancarkan di segini nah di video ini ya saya akan menjelaskan tentang penyakit lato-lato ya yang menyerang hewan ternak ya seperti apa penjelasannya ya Nah sebelum saya menjelaskan tentang topik pembahasannya ya alangkah baiknya yang belum nyalakan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya nantinya ketika saya upload tentang video terbaru saya langsung menerima notifikasinya nah saya ucapkan banyak banyak-banyak terima kasih ya yang sudah mendukung channel saya hingga saat ini ya saya ucapkan banyak-banyak berterima kasih ya guys saya tidak bisa membalas kebaikan kalian semua satu persatu melainkan Allah yang bisa membalas kebaikan kalian semua Nah kita langsung bahas ya penyakit lato-lato yang menyerang hewan ternak nah penyakit lato-lato itu guys ya seperti bisul-bisul ya nah contohnya seperti ini guys nah seperti ini guys ya ini penyakit lato-lato guys ya yang menyerang hewan ternak ya Nah kalau segera tidak di atasnya nanti bolong-bolong seperti ini guys oke nah ya nah ini kan nah ini kayak bisul-bisul guys seperti ini guys ini kalau dipegang nanti sepinya itu kayak kaget guys kayak kesakitan guys ya Nah nih guys kan biges namanya penyakitan Ini penyakit penyakit lato-lato yes seperti ini guys ya Nih 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 nibisa seperti ini guys ya nah gais ini sudah di suntik guys ya kemarin guys ya sudah diobatin ya Makanya sudah mengering Seperti ini guys Tadinya tidak seperti ini guys Kayak sudah banyak Atau basah guys Karena sudah disuntik Seperti ini ya Diobatin sama menteri hewan Sudah agak membaik Bengkaknya ini sudah Kempes guys Ini guys Ini baru permulaan Tapi alhamdulillah sudah teratasi Karena sudah diobatin Sama menteri hewan Dan semoga Sudah pulih kembali Atau sehat atau normal Nah Seperti ini guys Tuh Inilah salah satu Penyakit plato-lato Seperti ini guys Ya Kalau segera tidak diobatin Nanti bertambah parah guys Ya Makanya Jika sahabat ternak Dan teman-teman semua ya Jika mempunyai Hewan ternak Atau ya Tapi Tapi Jika Punyai Hewan ternyata Punya penyakit plato-lato Ya Seperti ini Makanya Segera Diobatin ya Panggil Menteri hewan Guys Ya Agar segera Diatasin Dan diobatin Ya Kalau tidak diobatin Nanti Ini bertambah parah guys Ya Bertambah parah Dan tidak mau sembuh Makanya Sebelum Tambah parah Atau Baru kejala Langsung Panggilkan Menteri hewan Agar Diobatin Ya Nah Contohnya Yang ada di dalam video ini guys Nah Ini guys Ini sudah hampir Berlubang guys Ya Nah Makanya Saya panggilkan Kemauan itu Menteri hewan Ya Agar disuntik Nah Ini Bukannya ya Sudah Mulai mengering guys Nah Ya Sudah mulai teratasi Dan mulai Normal kembali Nah Ini guys Ini kalau dipegang Sakit guys Ini guys Nah Ini nih guys Ya Kalau orang Medora itu Namanya Ini Bisulan Ya Nah Ini Salah satu Penyakit Lato-lato Yang menyerang Hewan ternak Makanya Saya menyarankan Kepada Sahabat ternak Dan teman-teman Semua ya Jika Mempunyai Sabi Terkenak Penyakit Lato-lato Segera Hubungi Menteri hewan Ya Agar Segera Diobatin Atau Disuntik Guys ya Agar Tidak Menjalar Kesemua Keseluruh Badan Sini guys Guys ya Jika Sahabat Tenak Dan teman-teman Semua Belum tahu Tentang Penyakit Lato-lato Seperti apa Nah Seperti inilah Guys Ya Tambah Bisul Bisul Nah Kalau Kita Segera Disuntik Nanti Ini Nah Bengkak Guys Bengkak Terus Habis Bengkak Dia keluar Seperti ini Guys Ya Nah Bolong Seperti ini Untung Sapi ini Sudah teratasi Guys Makanya Tidak Sampai Bolong Ya Sudah Agak Mendingan Sudah Mengering Guys Nah Tergerak Diobatin Kes Semoga Video saya Ini Bermanfaat Untuk Petana-petana Sapi Yang Belum tahu Tentang Penyakit Lato-lato Seperti Apa Ya Guys Ya Seperti Inilah Guys Ya Tuhan Ya Saya Dekatin Guys Nah Contohnya Seperti Inilah Guys Pasien Guys Nanti Sama Hewan Tanya Kurus Bahaya Nanti Kalau tidak Segera Diobatin Guys Ya Saya Sarankan Jika Teman-teman Semua Tahu Sahabat Tendak Yang Mempunyai Sapi Sapi Sakit Lato-lato Segera Diobatin Atau Disuntik Manggil Mantri Hewan Guys Ya Nah Mungkin Ini Saja Guys Yang Saya Kasih Tahu Tentang Seputar Sapi Tentang Penyakit Lato-lato Semoga Budi saya Ini Sangat Bermanfaat Untuk Kalian Semua Ya Saya Ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Yang telah Mendukung Channel saya Saya tidak Bisa Membalas Kebaikan Kalian Semua Ya Mengenai Allah Yang bisa Membalas Kebaikan Kalian Semua Guys Salam Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih selamat menikmati